Berdasarkan pantauan BPS di kota Pontianang pada bulan Mei 2017, terjadi inflasi sebesar 0,30% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari angka 137,77 pada bulan April menjadi 138,18 pada bulan Mei. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender pada bulan Mei 2017 sebesar 2,51% dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 4,63%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi pada bulan Mei adalah angkutan udara, bawang putih, sorong, tarip listrik, telur ayam ras, bensin, udang basah, pasta gigi, sawi hijau, dan sepatu. Penurunan harga tertinggi pada cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, gula pasir, pulsa seluler, serta diantaranya pakaian bayi. Kelompok perumahan air listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,20%, naik dari indeks 147,07 pada bulan April menjadi 147,37 pada bulan Mei. Pada Mei 2017, dari 82 kota, tercatat 70 kota mengalami inflasi, serta 32 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tual yaitu 0,96% dan terendah adalah kota Bulukumba, yakni deflasi minus 1,013%. Secara regional Kalimantan, inflasi terjadi di delapan kota dan satu diantaranya deflasi, dengan inflasi tertinggi adalah Palangkaraya sebesar 0,53%. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.